Halo teman-teman Ini manggar yang kita bersihkan waktu itu Dia sudah ada hama ini teman-teman Ini yang dikasih bolong Ini jari saya ini masuk Satu jari ini masuk teman-teman Ini sudah bolong Tapi ini saya masih tetap kerjakan Dan ini tampungan perdana ini ada sekitar Ini tampungan pertama teman-teman Ada sekitar 6 literan ini Ini dia teman-teman Ini sudah bocor teman-teman Masuk satu jar ini teman-teman Dia masuk melintang ke lengan manggarnya teman-teman Tapi hasilnya masih bagus teman-teman Jadi kalau teman-teman menemukan manggar yang seperti ini Sudah dilubangi oleh hama Ini masih bisa dikerjakan Walaupun dia mungkin nanti sampai disini Rasa air niranya sudah pasti sudah ada rasa agak basi begitu teman-teman Kalau sudah di dekat sini Kadang juga Walaupun di baru begini dia sudah ada rasanya Rasa basi begitu teman-teman Nanti kalau sudah di dekat sini langsung kasih Dipotong langsung kasih habis lubangnya ini Karena kan ini masih panjang ke bawah teman-teman Ini lubangnya disini Dia masih panjang ke bawah Jadi kalau sudah dekat di lengan ini dia potong sini Baru dibuat sistem teknik tampungan teman-teman Ini lumayan isinya Sekitar 6 literan Jadi untuk hari ini dia sudah akan ditampung yang kedua Karena waktu dipotong keesokan harinya masih menetes Saya langsung tampung Terus hasilnya ini teman-teman Jadi kalau teman-teman menemukan manggar yang seperti itu Masih bisa dikerjakan teman-teman Ini pohonnya juga ini lumayan tinggi Ya Kalau masih di awal-awal begini Ini kebiasaan saya teman-teman pengirisannya Jangan irit dulu teman-teman Nanti sampai dia sudah Memanen Sudah bagus Titisannya sudah stabil Baru diatur pengirisannya Tapi rata-rata kalau di tempat saya kan sini Pengirisannya hanya sekali dalam sehari teman-teman Karena di tempat saya sini Tidak ada yang Membuat gula semuanya Dibuat untuk disuling teman-teman Ya lumayan lah tetesannya ini Ini teman-teman Ini baru kemarin dulu saya potong Kemarin ditampung Tidak isinya sudah lumayan teman-teman Ini hasilnya Tidak mungkin Ini akan bertambah terus teman-teman Isi dari tampungannya ini Oke Mantap Halo teman-teman Ini manggar sudah Lima kali pengukulan Mau ke enam yang Mau ke enam dengan sekarang ini teman-teman Terus keadaan dalam buahnya seperti ini Dia masih kuning Ini masih kuning basah teman-teman Isinya kuning basah lagi Jadi kebiasaan saya itu dia Kalau misalkan sudah lewat dari ini Sudah kering isi dalamnya Saya belum mau potong Itu nanti tunggu Sudah harum atau sudah pecah teman-teman Tapi kalau Untuk yang keadaan sekarang ini Buahnya Ini kalau untuk saya pas untuk dipotong Terus ini pemukulan terakhir Akan langsung saya potong teman-teman Sebenarnya kalau saya itu Melakukan pemotongan manggar Itu ada targetnya teman-teman Seperti ini target saya di keadaan yang sama seperti ini teman-teman Terus kalau sudah keadaan seperti ini baru mau dibersihkan Target saya itu nanti kalau sudah wangi atau mekar Baru dipotong Asalkan pemukulannya ada Ya paling kurang 6 kali 5-6 kali pemukulan teman-teman Kalau untuk teman-teman sebaiknya Sampai 6 atau 7 kali Khususnya bagi yang masih Pemula atau yang masih belajar Teman-teman Nanti lama-lama Teman-teman yang masih pemula Atau yang masih belajar akan tahu sendiri Bagaimana keadaan buah yang Semestinya dipotong teman-teman Sebenarnya dia dipotong muda Dipotong tua itu Sama saja Cuman Kalau potong masih muda Dia pasti akan Busanya akan Mengeras dulu Baru dia mencair Tapi kalau yang kebanyakan Kalau potong yang sudah tua Dia cepat langsung permanen dia Terus busanya Cepat langsung mencair Ya dipotong dia Terus kalau saya juga Pengayunan ya Paling 20-30 Tapi kalau ini sudah yang Sudah yang terakhir Sedangkan sudah tidak dipukul lagi Diayun lagi bisa teman-teman Karena ada juga manggar yang Kalau saya Kalau susah diayun Memang tidak diayun sama sekali Ini akan dipotong Kebiasaan saya Seperti biasa Akhir tangkai Kalau mau memotong Terima kasih telah mencari Terima kasih telah mencari Ini dia teman-teman Ya oke Mantap Terima kasih telah mencari Terima kasih telah mencari